Namanya Sugeng Waluyo Jarot, namun pria ini akrab di Sapa Eros Jarot. Pekerjaannya banyak, seniman, politikus, penulis lagu, hingga sutradara. Pria kelahiran Banten 22 Juli 1950 ini adalah adik kandung dari aktor Selamat Raharjo. Kecintaannya pada seni justru muncul ketika dirinya merasa jenuh dengan kegiatan negatif masa SMA. Kegiatan bermusiknya berlanjut ketika duduk di bangku kuliah di Jerman akhir 1960-an. Tahun 1974, Eros Jarot mulai intens menulis lagu untuk band asal Indonesia, Barong Band. Tak hanya untuk band saja, lagu-lagu Eros juga dinyanyikan oleh penyanyi lain. Salah satunya single Badai Pasti Berlalu yang dipopulerkan oleh penyanyi legendaris Krejje. Album yang dirilis pada tahun 1977 ini menjadi peringkat pertama dalam daftar 150 album Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia tahun 2007. Tahun 1995, ia menulis lagu Rindu yang pertama kali dipopulerkan oleh Frida Luciana dari album Nuansa Cinta. Kemudian lagu ini dirilis kembali oleh Agnes Monika dengan judul yang sama. Eros tak pernah keberatan lagunya dibawakan oleh siapapun. Karena bagi Eros, musik adalah bagian dari hidupnya. Saya kuliah itu dan hidup dibiayain oleh musik, sehingga buat saya musik itu sesuatu dan menjadi bagian hidup saya. Dan saya kalau berhianat pada musik, sama saja saya tidak mengenal sejarah saya sendiri, makanya saya tidak mau. Saya mencintai musik dan akhirnya saya tidak bisa hidup tanpa musik. Tak hanya sukses sebagai penulis lagu, Eros Jarot pun menjadi sutradara dalam film Cut Nyak Din yang dibintangi oleh Christine Hakim. Tahun 1988, film ini memenangkan Piala Citra sebagai film terbaik dalam Festival Film Indonesia. Film ini menjadi film Indonesia pertama yang ditayangkan di Festival Film Keynes tahun 1989. Tahun 1990, film ini juga sempat diajukan ke Academy Awards ke-62 untuk penghargaan film berbahasa asing terbaik. 14 Februari mendatang, sebuah konser akan digelar di Plenary Hall JCC Senayan, Jakarta bertajuk 40 tahun Eros Jarot berkarya. Tita Hayati, Francisca Anies melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!